Hai semuanya kembali lagi sama gue Niko, social media intern di VR Indonesia. Nah, di quick hits kali ini gue bakal ngebahas nih update-update apa aja sih yang ada di Garmin Instinct 2. Nah, data-data yang gue dapetin ini itu gue udah ngerangkum ya dari berbagai sumber dan youtuber luar juga seperti DC Rainmaker ataupun DS Fit. Nah, jadi apa aja sih update-update yang ditambahkan di Garmin Instinct 2 ini? Yuk langsung kita lanjut aja ke video lengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya. Biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas dari modelnya. Nah, jadi di Garmin Instinct 2 ini itu mempunyai 5 edisi. Jadi ada edisi reguler, ada edisi kemo, ada edisi surf, ada edisi tactical, dan ada edisi baru yaitu edisi diesel. Nah, edisi diesel ini itu diperuntukkan untuk para pengemudi yang biasanya mereka membutuhkan seperti navigasi dan mengukur stress level pada saat mereka mengemudi. Nah, untuk pembagian solar dan non-solarnya itu bisa gue simpulkan secara garis besar semua edisi itu mempunyai dua pilihan yaitu ada solar dan non-solar. Kecuali yang tactical itu hanya ada yang solar, jadi udah pasti solar. Dan untuk edisi diesel itu sudah pasti non-solar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran dari Garmin Instinct 2. Nah, jadi ukurannya ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada Garmin Instinct 2 dan 2S. Kalau untuk yang 2 itu berukuran 45 mm, sedangkan untuk yang 2S itu berukuran 40 mm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang display-nya. Nah, display-nya ini sendiri juga mengalami peningkatan dari generasi sebelumnya, di mana generasi yang 1 itu berukuran 128 x 128 piksel. Untuk yang Garmin 2S itu berukuran 156 x 156 piksel. Dan untuk yang Garmin Instinct 2 itu berukuran 176 x 176 piksel. Nah, untuk harga gue bakal tampilin di layar tabel pembagian model beserta harganya yang gue kutip dari DC Rainmaker. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang battery life and solar. Nah, jadi pada update kali ini, itu di display bagian pinggirnya di Instinct 2 ini itu sudah dilengkapi dengan solar panel. Sehingga cahaya yang diterima itu bisa lebih efektif. Nah, lalu untuk spesifikasi baterainya, itu bakal gue tampilin di layar, di mana data ini gue kutip dari DC Rainmaker. Nah, berdasarkan hasil research gue, battery life dari Garmin Instinct 2 ini itu mengalami peningkatan sebanyak kurang lebih itu 2 kali lipat ya. dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalian bisa lihat data ini bakal gue tampilin di layar. Dan dengan adanya update ini, ini tuh membuat value dari Garmin Instinct 2 itu semakin besar. Kenapa? Karena jam tangan ini sudah dilengkapi dengan performa baterai yang cukup memuaskan. Oke, yang ketiga yaitu Optical Heart Rate Sensor Upgrade. Nah, jadi di Instinct 2 ini juga sudah dilengkapi dengan Gen 4 Optical Heart Rate Sensor, di mana sensor ini juga ada di seri Fenix 7 yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang masih belum nonton, boleh klik link di deskripsi ya. Nah, singkat saja, jadi intinya sensor ini tuh dapat menambah keakurasian dalam mendapatkan data dalam tubuh kita. Dan juga dengan adanya sensor ini, itu dapat menambah fitur-fitur baru yang sebelumnya itu belum ada. Nah, lalu di jam tangan, Garmin Instinct 2 ini juga sudah dilengkapi dengan SPO2 sensor, di mana berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen dalam tubuh kita. Oke, yang keempat ada New Training and Performance Features. Nah, di Garmin Instinct 2 ini, itu juga mendapatkan update pada fitur-fitur training dan performance-nya. Seperti kalian bisa mengukur VO2 Max pada saat kalian bersepeda dan berlari, atau misalnya ada Visual Race Predictor, yaitu kalian bisa mendapatkan estimasi waktu pada saat kalian berlari, berdasarkan hasil workout kalian selama 1 bulan ke belakang. Lalu ada Recovery Time Advisor, di mana fitur ini itu bisa memberikan indikasi kepada kita bahwa kita harus mendapatkan istirahat yang lebih cukup sebelum melakukan workout selanjutnya. Dan yang terakhir ada Altitude Acclimation, di mana fitur ini itu bisa memberikan rekomendasi kondisi tubuh yang ideal jika kita ingin berada di suatu ketinggian, seperti mendaki misalnya. Cukup menarik ya? Nah, selanjutnya adalah Sport Profile. Nah, di Garmin Instinct 2 ini, juga sudah dilengkapi dengan segudang Sport Profile yang bisa kalian pakai, dan bisa kalian sesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, tapi yang menarik di sini adalah Sport Profile yang ditambahkan ke dalam jam tangan ini, yaitu ada mode Triathlon dan mode Multisport. Nah, selanjutnya adalah GPS Akurasi. Sebenarnya gue juga masih nggak bisa ngomong terlalu banyak untuk bagian ini, karena gue sendiri juga masih belum pegang unitnya. Nah, tapi dari beberapa sumber yang menjadi acuan gue, mereka tuh bilang nggak ada komplain sama sekali tentang keakurasian GPS-nya ini. Nah, ini gue bakal tampilin di layar. Ini perbandingan keakurasian GPS antara Garmin Instinct 2 dengan beberapa jam tangan lainnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa data-datanya antara GPS 1 dengan GPS jam lainnya, itu perbedaan itu tipis-tipis lah. Jadi, sebenarnya balik lagi, kesimpulannya GPS-nya ini juga tidak perlu kita ragukan lagi ya untuk Garmin Instinct 2. Oke, selanjutnya adalah real-time setting. Nah, pada Garmin Instinct 2 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur real-time setting, sama seperti seri-seri high-end keluaran terbaru Garmin lainnya, di mana kalian bisa mengatur settingan jam kalian itu melalui smartphone kalian secara langsung. Dan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, itu kita hanya bisa mengatur di jamnya saja. Oke, yang terakhir itu adalah Connect IQ Support. Dan tentu saja, Garmin Instinct 2 ini juga sudah kompatibel dengan Garmin Connect IQ Support, di mana fitur ini itu berfungsi untuk mendownload segala third-party apps untuk melengkapi fitur-fitur yang sudah ada. Nah, kesimpulannya dari hasil research saya, Garmin Instinct 2 ini mempunyai value yang cukup menarik. Ditambah dengan update-update yang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu seperti baterai life-nya, sensor baru, health features, training and performance features, dan fitur-fitur lainnya. Dan untuk kalian yang ingin mensupport kita, kalian bisa mensupport kita dengan cara membeli produk-produk yang sudah kami review dengan cara klik link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan gue Niko, see you next time. Jangan lupa like, share video ini.